Halo assalamualaikum guys berjumpa lagi di belajar otoridak channel di tangan saya ada handphone Asus Zenfone 5 atau T00F dalam keadaan blank hitam teman-teman Hai kalau dicas ada tanda pengisian lampu chargingnya menyala dihidupin dia cuma geter aja teman-teman Hai Oke langsung aja kita bongkar Zenfone 5 ini Asus seri lawas tapi dia sudah baterai tanam Hai kek kita buka aja jika menemukan kasus Asus blank hitam kita coba aja kita lepas fleksibel LCD dan fleksibel baterai lalu kita pasang lagi mungkin kadang bisa cuma kendor ya apakah memang karena kendor tetap nggak bisa ini LCD nya masih mulus teman-teman nggak ada tanda kita keretakan atau apa masih bersih modelnya T00F atau Zenfone 5 saya curiga LCD nya ini teman-teman Hai daripada kita Hai bongkar mesin kita coba LCD yang lain kebetulan saya ini ada setok LCD baru Hai jika enggak punya setok biasanya saya bawa HPnya ke toko Sperfad ya dicoba dulu daripada kita beli tahunnya bukan LCD nya lebih baik kita bawa ke tukang Sperfad Oke saya coba lcd baru dan ternyata memang LCD nya rusak padahal LCD bawahnya itu terlihat tidak seperti rusak tidak kena air handphonenya katanya yang punya dan tidak jatuh intinya lcd lama itu masih bersih dalam keadaan bersih tidak keretak tidak tergores Oke disini LCD barunya saya kasih telapis biar aman ya teman-teman tidak ngeground itu bagian part-part kecilnya karena lcd-nya sudah ketahuan rusak kita pasang aja lcd barunya kita lepas soket-soketnya dari mesinnya 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 kita copot di bawah mesin itu ada fleksibel tas screen atau layar sentuhnya jadi kita harus melepas mesinnya dulu kalau baterai enggak usah dilepas ya teman-teman karena soket lcd-nya ada di atas baterai beda dengan handphone handphone macam Xiaomi Oke kita blower dulu bagian pinggir-pinggir lcd lalu kita sisipkan benda tipis kalau bisa dari plastik ini saya bekas plastik atas screen tablet dia agak lentur kalau enggak punya blower bisa pakai korek api atau setrika aneh teman-teman tidak terlalu sulit handphone asus jenis ini cara masang lcd-nya sangat gampang enggak kayak handphone Samsung kalau handphone Samsung biasanya kalau belum pernah dibongkar itu agak keras biasanya handphone Samsung di tengah-tengah LCD itu dia di double tip untuk asus ini dia double tipnya ada di pinggir-pinggir aja sangat mudah tak lupas sangat mudah tak lupas oke sudah lepas LCD-nya kalau ada bekas sisa-sisa lem kita bersihin dulu biasanya bekas double tip ya teman-teman lcd-nya ini masih ori terus kita kasih lem layar sentuh atau lem lcd kalau bisa warnanya sesuaikan ya ini untuk asus biasanya berwarna hitam lcd-nya asus-asus tipe lawas karena tadi sudah dicoba saya lepas aja ini lebih segelnya segelnya sangat besar usahakan bagian bawahnya presisi dulu lalu kita masukkan fleksibel layar sentuhnya terus kita ratakan pelan-pelan jangan terlalu ditekan teman-teman terutama bagian bawah karena komponen-komponen kecilnya ada di bagian bawah kita lembut-lembut aja kita ratakan setelah rata kita karetin bagian bawah sampai semua bagian kita karetin bagian bagian soket screen-nya disitu saya kasih lem sebelum di karetin semua lebih baik kita tes dulu tes normal karena task screen-nya tadi belum dicoba kalau HP-HP lama task screen dan soket task screen dan soket lcd-nya itu layarnya itu terpisah jadi kita hanya bisa ngetes gambarnya aja kalau HP-HP sekarang dia cukup satu fleksibel ya teman-teman jadi kita bisa tes layar sentuhnya dan gambarnya juga ini layar sentuhnya belum tahu saya ini normal nggaknya tapi jarang gagal ya teman-teman kalau layar sentuhnya sebelum di karetin semua kita coba aja kita hidupin mumpung lemnya ini masih basah semua soketnya kita pasang kembali soket on off soket layar sentuh soket lcd dan soket baterai-nya kita pasang terus kita hidupin kurang pas masang soket lcd-nya teman-teman nampaknya sudah mau hidup lalu kita karetin aja semua bagian LCD jangan terlalu kencang ya teman-teman kalau karetnya kecil cukup selapis aja karetnya jangan dua kali karet dua kali ngikat ya takutnya terlalu kencang ayo kabel antenanya jangan lupa Alhamdulillah ini bisa disentuh ini karena kalau sudah dipasang gini dia garansinya sudah hilang ya karena sudah lepas segel dan sudah dilem tinggal kita pasang frame belakangnya terus kita keringkan selama satu jam lebih setelah itu dibaut dan handphone sudah bisa digunakan teman-teman semoga bermanfaat tips tutorial kali ini mohon maaf jika ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati